Intro Kecelakaan maut kembali terjadi dan memakan korban jiwa. Kali ini terjadi di jalan akses road desa Brohol, kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Dugaan sementara kecelakaan terjadi ketika sang pengemudi sebuah mobil sedan berwarna merah yang hendak menyalip mobil yang berada di depannya. Namun ketika berusaha menyalip, naas mobil sedan milik korban tersebut berpapasan dengan truk dari arah yang berlawanan. Hingga kecelakaan pun akhirnya tak terhindarkan, yang kemudian menewaskan sang supir sedan tersebut. Selain itu seorang pengendara motor juga ikut menderita luka patah tulang di bagian kaki kanannya. Dari keterangan korban Muhammad Muslim Andrianto, 23 tahun, melalui kakak kandungnya Yana, kecelakaan terjadi pada saat mobil sedan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kuala Tanjung menuju medan, yang bermaksud menyalip mobil yang berada di depannya. Namun seketika itu juga dari arah yang berlawanan, sebuah truk juga melaju dengan kecepatan tinggi. Secara spontan sang pengemudi sedan mendadak menginjak rem dan membanting setir ke arah kanan, sedangkan pengemudi truk membanting setirnya ke arah kiri hingga akhirnya kecelakaan pun tak dapat dihindari. Akibat kecelakaan ini pengemudi sedan Muhammad Zikri, 27 tahun, tewas ketika di tempat kejadian. Sedangkan pengendara sepeda motor Muhammad Muslim Andrianto, 23 tahun, yang berada tepat di belakang mobil sedan, ikut menderita luka patah tulang pada bagian kaki kanannya, setelah menyeruduk bagian belakang mobil sesaat setelah tabrakan terjadi. Kasat Lantas Polres Batubara mengatakan sejauh ini dari informasi yang didapat diketahui bahwa kecelakaan yang terjadi termasuk kategori tabrak lari. Dugaan sementara, mobil barang yang menggila sedan merah tersebut hingga ringsek kemudian melarikan diri. Namun pelat mobil barang dengan nomor polisi BK8235ME tersangkut di bagian bawah mobil sedan yang ringsek dan berdasarkan hal tersebut saat ini petugas lantas Polres Batubara sedang melakukan pengejaran terhadap truk dan pengemudinya. Mengarah ke Medan Mobil sedan yang berada dari Kuala Tanjung mengarah ke Medan Karena dia mau nyelip truk, dia pun di depannya nabrak, apa, berkeperbok truk dari arah Medan Dari arah Medan menuju Kuala Tanjung ya Bu ya? Iya, iya, dari Kuala Medan menuju Kuala Tanjung Kemudian adik saya yang di dalam ini yang berada di belakang mobil sedan tadi, nabrak mobil sedan tadi Artinya kecelakaan beruntun ya Bu ya? Iya, tadi nabrak mobil sedan tadi lah Tadi saya yang di dalam mengalami kita ke pulang Dari Sumatera Utara Soleh PLK Triberata TV Salam Triberata